enak susunya enak susunya ingat subscribe dulu subscribe 100 ribu subscriber tahun ini oke mantap jutaan guru topian bahkan tidak tahu bahwa Rayman dulu harganya 1DL 60WL oke saya nana welcome back oke jadi di video kali ini aku mau bahas tentang ya Rayman oke jadi sejarahnya Rayman itu dulu IOTM ke keberapa ya ya pokoknya di bawah 5 atau 5 bodoh amat aku lupa dan ya itu perilisan IOTM di awal-awal dan ya dan itu awalnya harganya itu cukup murah bahkan kalau gak salah sampai 80WL gitu gak salah dan ya dan akhirnya waktu itu ada yang beli 1DL 60WL oke dan waktu itu gue emang gue pernah punya dulu kalau kalian tahu video gue yang sebelum-sebelumnya yang dulu maksudnya ya sebelum aku kehilangan gak usah dibahas dan disitu aku itu beli itu pas harganya 3DL oke dan ya dan aku gak menyangka kalau sekarang hampir 40DL dan kalau aku gak hilang itu sih jadi kan aku udah kaya ya aduh oke dan jadi kemarin itu harga Rayman itu tembus di 40DL dan ya itu harga yang wow astaga oke dan ya sekarang kemarin aku ngecek itu Rayman itu drop lagi oke nah jadi Rayman ini tuh ya bisa naik bisa turun ya dan kalau coba kita cek dulu mending harganya boom oke kalau sekarang orang-orang pernah ngomongnya ada yang 33 ada yang berapa dan ini drop ya dari 40 ke 33 sampai 35 dan waktu itu ke tanggal 24 November itu harganya ini masih 38 plus lah ya dan ya kalau kalian pengen tau kenapa harga turun ya itu tunggu bentar aduh capek oke jadi maklum kalau aku barang semangat karena aku baru datang habis keluar dari pagi pulang maghrib langsung record langsung ngedit langsung upload loh malam ini jadi buat kalian langsung aja like sama subscribe oke aduh oke jadi kemungkinan Rayman kemarin itu naik karena ya winterfest ya karena di winterfest ini kan yang untuk goblin itu kan jadi orang kan jadi berlomba-lomba farming untuk menjual farmablenya khususnya paper ya atau fisteng nah jadi banyak para farmer itu beli Rayman untuk farming untuk mempercepat proses farmingnya dia dan iya karena block itu laku-laku sekali ya dan kalau kalian melihat kan fending paper gue kan laku oke tunggu sebentar oke dan coba kalian lihat disini juga ini kan paper gue kan laku semua cuman yang gak laku itu cuman ya ini eh bukan gak laku ini aku baru restock kemarin jadi buat kalian ya kalian bisa beli belian funkick juga udah ini dan beberapa funkick lainnya aku sudah restock jadi buat kalian beli dong aku tau aku restocknya telat tapi ya belilah tolong dong oke kalau kalian nanya pendapatku apakah Rayman bakal naik atau turun menurutku kemungkinan 60% bakal turun karena apa karena winterfest itu sudah mau berakhir apalagi udah tahun baru mungkin orang-orang bakal masih ngejar gums gums loh bukan farmable oke nah bedanya orang ngejar farmable sama gums kalau farmable itu orang farming di farm untuk lebih banyak sedangkan kalau untuk gums ya orang bisa dengan cara farming cuman alangkah lebih baiknya kalau buka BFG maksudnya kalian run BFG nah aku juga tidak menjamin apakah player Grotopia bakal masih farming sampai menunggu event valentine dari sekarang karena di valentine itu ada valentine goodies dimana kalian bisa dapet GHC nah di GHC itu kalian bisa bikin golden angel wing ya wing glow wing glow wing gua gitu sebelum jadi wing sparkle sparkle oke nah jadi kemungkinan bakal drop kemungkinan sampai Februari atau Januari mungkin iya dan ini jual set aja 32DL sama remin sel full 30DL oke dan sekarang aku coba kita tanya berapa harganya oke nah nah ini kalau kalian lihat ada yang jual 37DL dan itu adalah salah satu oknum yang ingin naikin harga remin lagi mungkin karena dia belinya udah mahal oke dan sedangkan disini itu udah dropping udah mungkin bisa ke 30DL dan bahkan tadi ada jual full set aja 32DL dan ya stabil mata lo dulu aku beli 3DL oke dan ya ini adalah oknum-oknum ya yang pingin menaikkan harga remin karena ya mungkin dia udah terlalu overpay di awal dia bakal berekspetasi kalau harganya mungkin sampai 50DL mungkin nah jadi orang-orang itu masih pingin menaikkan harga remin bagi yang punya remin kalau yang gak punya mah berharap turun biar bisa beli iya gak oke nang ada video apa hari ini ya video ini jadi sabar dong jangan ganggu oke nah kalau ada kemungkinan naik ada aja dan iya karena pasti kalau murah peminat remin banyak apalagi ini adalah itemnya terbatas dan ini adalah item yang sangat berguna untuk para farmer apalagi dia bisa nge-break 3 blok sekaligus dengan setara mukul 1 blok oke dan ini kenapa CSF game oke dan disini yang remin ini pada nongkrong-nongkrong untuk ya menaikan harga remin mereka padahal dia tau mungkin percuma oke dan ada juga beberapa orang yang menjual reminnya untuk buka BFG ya karena kalau kalian tau 40DL itu setara dengan 2 magplan dimana 2 magplan itu ya minimal untuk buka BFG oke dan ini dari tadi udah ada yang jual 34, 34, 32, 33 kalau aku sih kayaknya turun kalau turun sih aku juga mau beli lah tapi ya menurutku ini turun aku bukan untuk menghasut tapi haa kenapa oke dan menurutku harga harga farmable di gurutopia ini sudah mulai tidak stabil karena adanya remin iya dimana pas lagi jaman-jamannya auto farmer tunggu bentar aku dikelilingin orang jaduh mageru banget oke jadi menurutku harga farmable di gurutopia ini mulai tidak stabil karena adanya remin iya apalagi kalian tau pas waktu itu lagi jaman-jamannya auto farm dimana orang satu hari itu bisa nge-brick 5 farm paper 5 farm chandelier jadi ya orang dulu itu berbondong-bondong beli farmable yang banyak ataupun chandelier yang berskala besar dan iya kalau dulu pas jaman gue main itu harganya itu dulu pas pertama kali gue main gurutopia itu chandelier itu harganya 2 per WL sit oke dan waktu itu udah makin kaya-kaya itu 8 per WL dan kalau gak salah waktu itu pas ada remin itu 12 per WL dan karena banyak orang yang auto farm pada jaman itu otomatis sit makin banyak dong iya gak oke dan jadi karena auto farm itu jadi mulailah banyak farmable yang gak stabil karena jumlah sitnya makin banyak karena olah auto farmer itu sendiri dan iya padahal gurutopia sudah update real rules baru dan menambah menguadar terbaru untuk membahas ini auto farm tapi gue sendiri masih banyak ngeliat ada orang yang auto farm meskipun aku gak tau ya ini orang tuh bebel atau gimana gitu oke dan dan masih ada juga beberapa BFG yang membolehkan para rentnya itu auto ya kalau ya aku gak berani mempunis di auto dan iya aku juga gak tau kenapa orang-orang ini masih berani auto gitu padahal kan ya udah ada rulesnya dan aku juga gak tau kenapa moderator sekarang itu kurang aktif padahal katanya baru ada moderator baru kan dan coba kita lihat moderator ada Galil Freo dan iya aku gak tau wavebandnya kapan dan iya kalau diliat-liat yang rent pake BFG itu udah gak ada dan ini ini ngapain ayo ini ngapain ayo ini ngapain ayo ini ngapain ayo ini ngapain eh ownernya jawab apa sih nyeng oke nah liat tuh itu autonya itu 3WL dan kalau kalian liat ya dan ownernya membolehkan auto form disini oke dan inilah salah satu penyebab formable masih gak stabil gitu bukan gak stabil maksudnya lebih turun lebih gampang dan pembelinya pun ya ya lebih senang apalagi dan ini juga sangat membantu untuk para no player yang baru karena formable yang raritynya tinggi itu sudah sudah murah dan iya cukup disayangkan karena tidak ada daya juang untuk formable yang raritynya lebih besar iya iya kalian gak tau sih dulu susahnya kok dapet 1DL farming rock bagger remen itu kayak gimana oke dan bisa juga para auto farmer itu dia tuh ngejual goms lewat gross keren gross ken oke iya jadi para yang punya remen itu mungkin bisa auto farm diem-diem di word di jametin gitu kan dan iya aku gak tau apakah moderator bisa membahas nih auto farmer atau tidak iya karena itu ya parah sih oke dan iya farmer yang niat itu kayak misalnya si gendut itu dia tuh farming remen bertiga itu berapa farm itu udah gila farming ngebrick 12 jam satu hari itu gak punya kehidupan atau gimana gitu oke ya jadi buat kalian ya bagi no player kalian ya ada kabar baiknya juga karena seed formable lebih murah dari sekarang mungkin ya 2-3 kali lipat lebih murah daripada sekarang dulu aja fistank aja dulu 20 persatu gitu kalian sekarang mau dapat 200 per 4 per 3 gitu hmm pingin balik ke jaman old anjir oke dan iya kalau kalian tanya menurutku apakah growtopia melakukan kesalahan mungkin iya tapi kalau misalnya raiment ini itemnya tidak terbatas itu juga merusak juga karena pasti banyak farmer yang kaya dan disini gak ada noob dan kalian juga bingung kalau buka bfg semua siapa yang mau ngeren ayo aku capek anjir nanti tidur oke dan jika kalau growtopia merilis raiment lagi iya dan itu pun pasti bakal menimbulkan kerugian yang sangat besar apalagi udah banyak investasi ya itu pasti bakal menghancurkan harga raiment oke kalau kalian tahu cosmic cape cosmic cape itu dulu harganya 200 atau 400 dl gitu dan sekarang 70 wl gitu ya dan aku pertama juga kaget aku langsung beli tapi ternyata kok jadi item begini jadi ya aku jual lagi oke dan ya barang-barang begitu seharusnya tuh dari awal itu udah dinaikin harganya bukan 200 ribu gams gitu mungkin 1 juta gitu mungkin kan ya dan ya cukup disayangkan juga banyak ekonomi yang rusak gara-gara raiment oke ya kalau kalian tahu deathcraft itu 2 dl mungkin karena udah banyak auto farm yang gimana gitu jadi beli warang itu enteng aja gitu jadi ya semua harga tuh makin murah gitu kan jadi gak baik gitu loh jadi buat kalian ya tolong dong tolong apa ya aku bingung oke jadi so guys mungkin segini saja untuk video kali ini dan pendapat kalian tentang raiment itu apa jadi buat kalian tinggal komen down below oke jadi so guys jangan lupa like komen dan subscribe saya mdaren dan zo and stay on my channel and see ya selamat menikmati selamat menikmati